Hai turun ya udah boleh turun-turun itu apa itu klik ya yaitu namanya telur punyuh dan nah ini ebi gitu nanti kita pakai setengah saja Oke ya gitu ini target ini mantap sekali tadi dipakai ini namanya pelet 781 nah ini ebi gitu yang sudah terpakai Oke dan terakhir tidak kita pakai ya mungkin hanya nanti beberapa yang kita akan pakai lebih Oke teman-teman kita akan siap membuat umpan ikan ini teman semua hari ini kita akan membuat umpan ikan yang besok mungkin akan kita coba pertama-tama kita akan pecahkan telur Oke ini kita pakai nanti untuk umpan ikan emas ya teman-teman di empang harian setelah itu kita masukkan yaitu pelet yaitu pelet gitu oke yaitu kita masukkan dulu deh pelet 48 ini ada pelet 48 ini bagus sekali teman-teman untuk umpan ikan emas dan memang ini khusus untuk umpan ikan emas ya kita masukkan dua sendok dulu ya sementara ya dua sendok penuh ya ini kalau ditakar bisa tiga atau empat sendok ini Oke kita aduk dulu nanti kita lihat dulu karena untuk mencampur umpan ikan ini kita harus yang pas ya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu dikit jadi teman-teman pakai saja sekitar ya ada dua atau tiga sendok penuh ya Oke setelah itu lupa sekali kita kita ganti dengan sendok yang agak lebar biar halusnya merata Oke kita aduk-aduk terus ini teman-teman jangan bosan-bosan jika ingin mancing ikan emas itu harus benar-benar halus Oke setelah itu kita masukkan pelet gitu tadi pelet 48 ya bukan pelet gitu yang sekarang nah ini sepertinya pelet gitu Oke kita masukkan ya tekerannya mungkin bisa semua ya masukkan saja semua semua untuk pelet situnya Oke kita aduk-aduk hingga rata ini sepertinya kita harus pakai air ya air panas Oke air panasnya kita masukkan jangan ragu-ragu untuk membuat umpan masukkan saja air panasnya ya oke terus iya pas di kalau terlalu encar kita bisa pakai kinoi eh kita aduk lagi nah ini harus pakai air panas teman-teman tujuannya itu banyak supaya umpan kita jangan cepat basi ya Nah air panas ini akan membuat umpan kita lebih cepat matang dan halus jadi jangan lupa pakai air panas teman-teman kecuali ini umpan ini kemungkinan kita nanti kita tidak fokus ya teman-teman kita akan langsung pakai di empang pemancingan oke oke terus kita aduk-aduk hingga benar-benar rata Oke ini sebenarnya belum cukup rata tapi untuk mempercepat durasi ya teman-teman nanti akan kita setelah ini akan kita haluskan lagi Oke ini hanya untuk tutorial buat teman-teman semoga bermanfaat Oke kita masukkan sekarang ini namanya ebi ya itu udah kita pakai setengah nah nanti ebinya seperti ini ini bukan iklan teman-teman tapi ini bagus sekali kita pakai yaitu ebi gitu jadi tepung ebi kering itu dibuatnya dari udang biasanya ini udang Oke kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar rata ini sepertinya airnya masih kurangnya teman-teman terkita tambahkan airnya Oke kita tambahkan airnya sepertinya ini masih kurang jadi teman-teman harus sabar dalam membuat umpan kita masukkan langsung saja kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar rata buat teman-teman yang pemula jangan ragu-ragu untuk membuat umpan karena umpan ini eh nanti kalau teman-teman keenceran gampang kita habis pakai kinoi kalau mungkin dirasa cukup kino itu sebenarnya tidak diperlukan lagi and kinoi itu terbuat biasanya dari umi ya menyerap air Oke ini sudah bagus sudah halus kita langsung saja kita pakai klik ya di klik yang belum dihancurkan kita hancurkan dulu klik ini Oke sementara teman akan ngaduk tuh diaduk aja dulu itu biar-biar saya akan haluskan ini Oke nanti besok kita akan review hasil dari umpan ikan yang sudah kita buat semoga mendapatkan hasil yang baik deh ini udah halus kita kita masukkan klik Oke kita masukkan semuanya ini biasanya klik ini memang adanya di toko umpan juga ada ya teman-teman sebenarnya ini makanan anak-anak yang biasa dipakai ini bisa dijadikan umpan nih ini biasanya ada dibuat dari keju Oke ini masih agak sedikit ya coba maaf kita jajal dulu Wah ini bagus sekali ini nanti kita tinggal pakai kinoi Oke kita aduk-aduk hingga benar-benar rata Oke ini tukang aduknya profesional sekali teman-teman ini Oke buat teman-teman subscriber saya semoga ini menjadikan semacam tutorial ya dan juga nanti teman-teman bisa contoh di empang pemancingan teman-teman Oke ini ada yang namanya target teman-teman target ini biasa bagus sekali ini kemarin sudah kita coba untuk umpan ikan emas dan saya silahkan saja nanti teman-teman jika ada di tempat teman-teman pakai saja dan ini semua saya tidak ada iklan sedikit ya saya hanya memberikan tutorial tutorial saja eh udah bagus pakai target kita pakai semuanya saja nah ini kita sudah masukkan ini sudah kita pakai sebenarnya teman-teman kita aduk lagi nggak benar-benar rata ini target sudah saya pakai ini kemungkinan ini tinggal setengahnya ya ya kalau teman-teman mau pakai nanti beli target ya setengah saja cukup dipakai Oke kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga benar-benar rata ini sebenarnya sudah bagus sekali teman-teman ini teman saya ini memang sudah profesional sekali dalam mengaduk umpan mohon dimaklum teman-teman jika eh jika mungkin nanti ada sedikit ya di tempat teman-teman seperti airnya berwarna hijau kita biasa pakai esen tapi hari ini saya mau coba tidak pakai esen karena hati-hati tadi juga kita dengan esen ada beberapa esen yang benar-benar memang bagus ada yang memang firuan Oke ini telur penyuk telur penyu ini sebenarnya ada bacaan pengganti kerotok tapi ini bukan pengganti kerotok ini sebenarnya untuk pengeras tapi ini wangi sekali ini wangi sekali jadi perlu kita pakai setengahnya saja setengahnya saja kita pakai Oke cukup untuk pewanginya ya teman-teman oke ini wanginya wangi seperti kubulu ya bolu Oke ini sudah bagus sekali ini rata sekali teman-teman jadi teman-teman jika ingin membuat umpan ikan emas itu harus benar-benar halus karena umpan karena ikan emas itu jika makan itu dia agak sedikit apa ya makan itu dia hanya mencicipi ya di tidak seperti umpan ikan bawal yang langsung dilahap Oke kayaknya sepertinya ini sudah cukup bagus coba kita enggak coba ini cukup enggak nih apa pakai Kinoi kita masukkan saja Kino ya sudah mendingan cukup ya sebenarnya Oke teman-teman ini sepertinya saya tadi mau pakai Kinoi tapi karena ini umpan sudah bagus sekali ini Cukuplah saya rasa ini enggak ala ini kita memang berdua mah teman jadinya seperti kata teman saya ya katanya ini udah cukup bagus Oke gitu aja ya teman-teman ya nanti kalau teman-teman bikin seandainya kurang keras yaitu teman-teman bisa pakai Kinoi ya ini untuk para pemula ini perlu dicontoh silakan saja ini sebenarnya kita buat untuk satu harian tapi ini kita akan jajal seandainya ini apa masih masih kurang nanti akan kita buat di empang nanti hasilnya seperti ini teman-teman nah seperti ini Oke gitu aja teman-teman jangan lupa like and subscribe nya ditunggu Oke salam mancing mania Oke sekarang ini udah selesai kita masukkan ke dalam plastik seperti ini teman-teman kalau mau masukkan ke dalam plastik masukkan dulu ke tangan Oke tinggal ambil nah ini hanya sebagai contoh saja buat teman-teman nanti sisanya bisa kita pakai sendok atau semua ini aja gitu ya ke 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 oke oke oke